Halo, apa kabar Sobat Kotak Mas Salah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara melawan serangan Friendly Protect Kuda Naik G5. Tentu di sini, ancaman pukulan kepada pion lemah F7 oleh gajah ataupun kuda. Di sini saya akan mengupas tuntas bagaimana cara merobohkan atau menghancurkan formasi dari serangan Friendly Protect. Seperti apa jebakan-jebakan, trik, serangan, teori, dan strateginya? Mari kita lumpuhkan bersama-sama. Baiklah, kita mulai ke strateginya. Tentu di sini akan penuh dengan jebakan. Permainan diawali dengan pion M4, E5, kuda menyerang pion, kuda melindungi pion, dan pembukaan Italia, gajah yang 4, kuda F6. Dan sudah tentu Friendly Protect Kuda Naik G5, menyerang pion lemah F7 dua kali. Kita balas dengan pion menyerang gajah. Sudah tentu di sini, biasanya pion akan memukul pion. Dan di langkah yang sangat umum di sini, kuda menyerang gajah naik ke A5. Dan kesalahan yang sering dilakukan oleh pemain hitam di sini adalah kuda memukul pion. Tapi di sini, kita akan menaikkan pion ke B5, jelas menyerang gajah. Dan biasanya di sini, ada beberapa jawaban dari putih. Bisa gajah memukul pion, atau pion memukul kuda, atau gajah kembali ke B1. Di sini, kita bahas pertama gajah kali pion. Teman-teman bisa lanjutkan dengan menteri memukul pion. Tentu di sini, menteri menyerang gajah dan pion di G2. Dan biasanya di sini, putih akan memukul kuda dengan gajah, menyerang raja, menteri, dan penteng. Sudah pasti di sini, menteri memukul gajah, dan putih tentu rokade penteng. Kita lanjutkan dengan gajah naik ke B7. Tentu ancaman skakmat, menteri memukul pion di G2. Dan biasanya pada posisi ini, ada tiga langkah yang biasanya dilakukan oleh putih. Pion menutup serangan menteri, atau kuda yang menutup, atau menteri mengadu menteri. Kita akan bahas satu persatu. Bagaimana bila di sini, putih menaikkan pion ke F3? Di sini, kita bisa menyerang kuda dengan pion. Kuda putih di sini hanya bisa melompat ke H3. Karena bila di sini, ke E4, tentu kuda bisa memukul kuda. Dan setelah pion memukul kuda, bisa melanjutkan memukul pion. Jadi langkah yang sangat populer di sini, biasanya kuda akan mundur ke H3. Teman-teman, kita tunggal dulu rokade, atau menaikkan gajah ke C5. Terlebih dahulu, menaikkan pion ke G5. Tentu pion ini siap menusuk, naik ke G4. Biasanya di sini, putih akan memundurkan kuda ke F2, dan mengontrol petak terang G4 dari ancaman serangan pion. Tapi di sini, kita lanjutkan saja pion naik ke G4. Karena bila di sini, pion kali pion, maka menteri sekakmat memukul pion. Dan di sini juga tidak mungkin kuda memukul pion. Karena jelas kuda kali kuda. Dan setelah pion kali kuda, maka menteri sekakmat memukul pion. Jadi tentunya pada posisi ini, kuda putih gratis. Ya, di banyak kasus di sini, biasanya pion akan naik ke D3, atau naik ke D4. Kita ambil contoh, pion naik ke D3. Tentu di sini, membuka jalan gajah. Kita bisa lanjutkan pion kali pion. Dan sebuah keuntungan pada posisi ini, poil Gedi, saya pereja putih, sudah terbuka. Jadi benteng siap bergeser ke G8. Dan biasanya di sini, menteri akan mengadu menteri memukul pion. Karena bila pion di sini memukul pion, tentu jelas akan sangat berbahaya. Karena benteng menyerang raja. Dan setelah raja di sini, bergeser ke G1. Tentu menteri sekak memukul pion. Dan menteri kali menteri, sekakmat gajah kali menteri. Kita kembali ke posisi ini. Setelah benteng menyerang raja. Bagaimana pada posisi ini, bila kuda menutup serangan benteng. Kita di sini bisa memukul kuda dengan kuda. Tentu pion tidak berani memukul kuda, karena menteri sekakmat ke G2. Jadi di sini, biasanya menteri akan ke E2. Maka lanjut gajah menyerang raja. Bila benteng menutup, maka akan gratis. Gajah akan memukul benteng. Jadi di sini, raja akan ke E1. Dan jelas di sini, seperti tadi. Menteri menyerang raja. Dan pastinya benteng memukul menteri. Di sini, kita bisa menyerang raja dengan kuda. Sekak. Tentu di sini, kuda harus dipukul oleh menteri. Karena benteng sedang terpaku oleh gajah diagonal putih. Jadi, menteri kali kuda. Dan kira-kira, apa yang akan teman-teman lakukan di sini? Memukul menteri atau benteng? Di sini, kita pukul benteng. Tentunya, menteri memukul gajah. Dan silakan sekakmat benteng ke G1. Sekakmat yang cukup keren. Beautiful jackman. Atau pada posisi ini, bagaimana? Bila raja bergeser ke G1. Di sini, kita bisa pukul pion menyerang benteng. Tentu raja memukul kuda. Dan menteri bergeser ke G6. Ancaman sekakmat di sini tidak bisa dihindarkan. Menteri ke H5. Sekalipun di sini, pion cap 4. Menteri mengontrol petak terang H5. Tapi di sini, kita sekakmat menteri ke G2. Oke, teman-teman, kita kembali ke posisi ini. Setelah di sini, pion kali pion. Bagaimana bila di sini, menteri mengandung menteri? Tentu di sini, kita memukul menteri dengan menteri. Dan setelah pion kali menteri, kita bisa menyerang raja dengan benteng. Di sini, bila kuda menutup serangan benteng, maka kita bisa memanjukan pion naik ke H5. Jadi jelas, kuda di sini akan hilang. Dan juga di sini, jelas kesalahan yang sangat fatal bila raja di sini ke H1. Tentu sekakmat gajah memukul pion. Oke, teman-teman, kita mundur ke posisi ini. Pada posisi ini, tadi sudah kita coba pion naik ke F3. Bagaimana di sini? Kuda mundur ke F3. Tentu melindungi ancaman sekakmat dari menteri. Kuda F3. Di sini langkah bagus pion naik ke G4 menyerang kuda. Tapi untuk sementara, bisa memblok serangan menteri kepada sayap raja. Kita di sini bisa lakukan terlebih dahulu roh kade panjang. Dan di sini, kita nanti bisa lanjutkan pion naik ke E4. Atau juga pion naik ke G5. Tentu di sini, sangat strategis. Dan benteng kita sudah menguasai wild day yang sempit terbuka. Ancaman kepada menteri putih. Jadi biasanya di sini, putih akan menaikkan pion ke D3. Tentu di sini, mencoba mengontrol petak terang E4. Dari ancaman pion hitam E5. Juga gajah putih di agonal hitam siap beraksi. Kita di sini bisa lanjutkan pion ke G5. Kuda di sini jelas tidak akan berani memukul pion. Karena menteri sekakmat memukul pion. Jadi biasanya gajah di sini akan memukul pion. Jelas, menyerang kuda. Kita akan menggeserkan benteng ke G8. Tentu bila gajah tidak pergi, akan dipukul oleh benteng. Dan kuda tidak dapat memukul benteng karena menteri sekakmat memukul pion. Jika putih di sini memukul kuda. Tentu menteri bisa kembali memukul gajah. Tentu kuda dalam ancaman gajah hitam di agonal putih. Dan langkah yang logis untuk putih di sini, kuda melindungi kuda. Kalian bisa lanjutkan gajah menyerang kuda. Gajah akan sangat berbahaya bila memukul kuda di D2. Jadi situasi yang sangat sulit untuk putih. Dan biasanya di sini, kuda akan melompat G4. Putih mengormankan kudanya. Dan kita pukul kuda dengan gajah. Pion tidak dapat memukul gajah karena menteri akan hilang. Dan pada posisi ini, kuda akan hilang dipukul oleh gajah. Karena bila dilanjut menteri memukul gajah, maka menteri akan gratis dipukul oleh menteri. Jadi raja di sini harus bergeser ke H1. Di posisi ini, kita bisa mundurkan gajah ke B7. Tentu rencananya di sini, kita akan menaikkan pion ke E4. Bila menteri di sini naik ke E2, tentu mengontrol petak terang E4. Dan di posisi ini, situasi kembali normal. Tapi apakah teman-teman tahu langkah apa terbaik dari hitam pada posisi ini? Bila teman-teman pada posisi ini, melangkahkan benteng memukul pion. Tentu mengorbankan benteng. Jelas, ini adalah langkah yang sangat tepat. Karena bila di sini raja menerima pengorbanan dari benteng, raja kali benteng, maka bisa dilanjutkan benteng menyerang raja. Bila di sini, raja naik ke H3. Tentu menteri sekal ke E5. Dan setelah raja di sini naik ke H4, menteri sekal ke G4. Jadi di sini, raja harus kembali ke H1. Di sini bisa memukul kuda dengan gajah atau dengan menteri. Tentu menteri kali menteri. Gajah sekakmat menghantam menteri. Beautiful sacrifice dan beautiful jackman. Oke, kita kembali ke posisi ini. Bagaimana di sini bila raja tidak memukul benteng? Melainkan benteng mengadu benteng. Kita bisa pukul benteng dengan benteng. Di sini maupun raja yang memukul benteng, ataupun benteng yang memukul benteng, tentu sama saja ya teman-teman. Di sini saya ambil contoh benteng memukul benteng. Kita bisa lanjutkan menteri kali kuda. Tentu menteri balas kali menteri. Gajah memukul menteri. Maka raja di sini harus ditutup oleh benteng. Dan benteng di sini akan segera hilang setelah di sini benteng mengadu benteng. Jadi di sini jelas ancaman kematian kepada raja putih. Misalkan langkah normal raja G1, tentu benteng kali benteng, raja F1, dan benteng memukul pion. Ancaman sekakmat ke pail H1 tentu tidak dapat dihindari. Raja di sini di G1 atau juga ke E1 tidak akan berpengaruh benteng sekakmat. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah untuk menghancurkan fair liver attack. Oke teman-teman, kita kembali ke posisi ini. Setelah kuda di sini, melindungi kuda, dan kita lanjut menyerang kuda dengan gajah. Bagaimana pada posisi ini, pila putih melakukan langkah yang terbaik. Pion naik ke G3. Di sini kita bisa melanjutkan pion naik menyerang kuda. Dan seperti tadi di sini, tentu kuda tidak mungkin memukul pion karena gratis akan dipukul oleh gajah. Dan pion sedang terpaku oleh benteng, jadi tidak akan memukul gajah. Jadi di sini kemungkinan pion akan memukul pion. Di sini kita bisa pukul kuda dengan gajah. Tentu kuda kembali memukul gajah. Kita bisa serang kuda dengan menteri. Tentu kuda di sini akan hilang. Jadi langkah yang normal di sini, menteri mengadu menteri. Tentu kita tolak dengan memukul guda. Bila dilanjutkan benteng menyerang menteri, maka menteri kali pion. Bila benteng memukul benteng, maka jelas kita pukul benteng dengan benteng. Dan ancaman gajah dan menteri memukul pion di E4. Jadi di sini benteng akan melindungi pion. Kita bisa lanjutkan menyerang benteng. Dan pada posisi ini, teman-teman sebetulnya bisa melanjutkan permainannya sendiri. Atau bila menteri mengadu menteri, jelas menteri kali menteri. Benteng pukul menteri, bisa dilanjut gajah menyerang benteng, benteng munur, dan teman-teman bisa melanjutkan permainan pada posisi ini. Tentu akan sangat mudah menangkan permainannya. Baik, sobat kotak masalah, kita kembali ke posisi ini. Di posisi ini, tentu ancaman sekakmat menteri memukul pion. Tadi kita sudah coba pion melindungi sekakmat, naik ke F3, dan kuda sudah munur ke F3. Tentu pada posisi ini, pilihan pambu khas dari putih dengan menteri mengadu menteri. Kita bisa menolak tawaran menteri dengan pion naik menyerang menteri. Biasanya di sini, menteri akan ke E3. Tentu di sini, kemungkinan akan dilanjutkan pion naik ke D3, menyerang pion di E4. Atau benteng juga bisa bergeser ke E1. Kita bisa lanjutkan pion menyerang kuda. Tentu kuda akan mundur ke H3. Bila kita di sini rok kade panjang, tentu pion di A7 akan lemah. Kemungkinan menteri akan memukul pion. Tapi pada posisi ini, akan sangat berbahaya. Karena secara tidak langsung, menteri menyerang kajah hitam. Berada satu garis lurus dalam vertikal E. Jadi kita lebih baik di sini melakukan rok kade panjang. Bila betul di sini menteri memukul pion, maka kita bisa serang menteri dengan kajah. Dan langkah satu-satunya dari menteri adalah menaik ke A5. Kita lanjutkan pion E3. Jelas di sini, ancaman skakmat menteri ke G2. Biasanya di sini, pion akan memblok serangan menteri. Kita lanjutkan pion kali pion. Tentu skak dan menyerang kajah. Dan biasanya di sini, kuda akan menutup serangan kajah. Teman-teman di sini bisa berubah menjadi power ranger. Dengan pion naik ke D1. Kita sangat diunggulkan. Dan benteng tidak mungkin berani memukul menteri. Karena jika benteng memukul menteri, tentu sangat jelas di sini. Benteng kali benteng. Dan kuda tidak dapat memukul benteng. Jadi setelah menteri menutup serangan dari benteng, maka say goodbye. Oke teman-teman, kita mundur ke posisi awal. Pada posisi ini, tadi gajah memukul pion. Bagaimana bila pion memukul kuda? Tentu masih ancaman kepada pion lemah F7. Jelas di sini, kita pukul gajah. Dan biasanya putih melakukan rokan pendek. Kita lanjutkan menyerang kuda. Tentu kuda di sini akan kembali menyerang pion. Maka kita lanjut menyerang kuda. Dan biasanya benteng. Bergeser ke E1. Tentu mencegah pion memukul kuda. Di sini kita bisa tutup dengan gajah. Naik ke E6. Dan kuda di sini dalam ancaman pion. Biasanya akan melindungi pion. Kita bisa serang kuda dengan gajah. Dan di sini kuda tidak dapat bergerak. Kecuali memang kuda ini semperani. Tentu akan naik ke D7. Yes, mengadu kuda. Kuda di sini terlihat sangat jaga. Dirium oleh beberapa musuh. Tapi tetap berani. Yang mungkin punya imu kebal atau sejenisnya saya kurang paham. Pada posisi ini, kita bisa korbankan gajah memukul pion. Bila di sini raja memukul gajah. Lanjut, kuda menyerang raja. Langkah normal tentu raja kembali ke E1. Dan menteri naik ke H4. Di sini ancaman yang cukup serius. Menteri sekaga dua atau menteri memukul pion. Di sini tentu langkah apapun tidak akan membantu. Misalkan langkah normal benteng mengukul pion. Di sini benteng sangat aktif. Secara tidak langsung menyerang raja dan menyerang menteri daripada hitam. Kita bisa serang raja dengan memukul pion. Tentu raja ke H1. Menteri sekak. Raja kembali. Menteri sekak. Tentu raja di sini ke F1. Menteri sekak. Dan raja harus naik ke E2. Menteri pukul pion. Dan raja di sini hanya bisa ke E1. Silahkan teman-teman sekak mat menteri F2. Bagaimana teman-teman? Apakah terlihat rumit? Atau justru sangat mudah? Baik teman-teman. Kita kembali ke posisi ini. Dan pada posisi ini. Langkah yang sangat populer juga di sini. Gajah mundur ke F1. Bisa dibilang ini langkah terbaik dari putih. Di sini bila kita memukul pion dengan menteri. Saya kira langkah ini kurang begitu baik. Karena jelas kuda akan menyerang menteri dan pion. Tentunya pion B5 akan diraih oleh putih. Kita di sini bisa lakukan langkah yang sangat menantang. Pion naik ke H6. Jelas menyerang kuda. Tentu bila di sini pion memukul kuda. Maka kita lanjut memukul kuda. Dan biasanya di sini putih tidak mau rugi. Dengan terlebih dahulu memukul pion. Menyerang menteri dan benteng. Dan ide liciknya tentu putih. Memaksa raja untuk memukul kuda. Jelas raja tidak dapat rokade. Pion kali kuda. Pada posisi ini putih sudah unggul 2 pion. Kita di sini bisa lanjutkan gajah ke C5. Jelas di sini pion gratis. Biasanya gajah memukul pion. Dan kemudian akan rokade pendek. Kita bisa lanjutkan serang menteri dengan gajah. Bila pion di sini menutup serangan dari gajah. Tentu akan kesulitan untuk raja rokade pendek. Biasanya di sini gajah akan mengadu gajah. Kita di sini bisa kagetkan raja putih dengan gajah. Memukul pion. Boom. Saya jamin di sini raja daripada putih akan terkena serangan jantung. Setelah raja di sini memukul gajah. Kita lanjutkan kuda penyerang raja. Bila raja di sini naik ke E3. Tentu menteri sekak mat ke D4. Dan sama juga di sini. Bila raja mundur ke G1. Tentu menteri sekak ke D4. Dan setelah raja kembali ke F1. Sekak mat menteri ke F2. Atau bila raja di sini mundur ke F1. Tentu menteri sekak ke F6. Di sini saya akan ambil satu contoh. Raja mundur ke E1. Kita lanjut menteri sekak. Raja tidak mungkin bergeser karena menteri sekak mat ke F2. Jadi pion menutup serangan menteri. Lanjut kuda memukul pion. Dan jelas di sini. Ancaman kematian untuk menteri. Gajah memukul gajah. Dan bila benteng di sini menyerang raja ke F1. Tentu kuda kembali memukul benteng. Dan sama saja. Atau bila di sini pion memukul kuda. Kita bisa memukul benteng dengan menteri. Atau juga bisa menteri memukul pion. Tentu raja terpaksa harus ke F1. Kita bisa lanjutkan benteng ke F8. Ancaman yang sangat serius kepada raja putih. Bila di sini gajah menyerang raja. Tentu raja bergeser. Dan di sini raja tidak dapat kemana-mana. Kecuali menteri menutup. Ancaman yang sangat serius. Menteri putih akan hilang. Jadi pada posisi ini. Kemanapun putih melangkah. Tidak bisa menolong. Misal di sini gajah memukul gajah. Tentu raja mundur. Bila raja di sini naik ke E2. Tentu di sini gajah gratis. Bisa dipukul oleh menteri. Atau bisa juga di sini benteng menyerang raja. Dan raja harus mundur ke E1. Benteng membuka. Dan raja di sini harus bergerak ke F1. Skakmat menteri ke F2. Oke teman-teman. Kita kembali ke posisi ini. Setelah raja di sini mundur ke G8. Tadi raja di sini naik ke E2. Bagaimana bila gajah menutup serangan dari benteng. Tentunya benteng kali gajah. Di sini menteri harus memakan benteng. Karena bila raja di sini naik ke E2. Menteri skakmat ke F2. Jadi menteri pukul benteng. Dan jelas menteri kali menteri. Ancaman kepada benteng. Raja melindungi benteng. Tentu benteng bergeser ke F8. Ancaman skakmat menteri ke F2. Bila benteng naik ke H2. Melindungi petak gelap F2. Tentu menteri skakmat ke F1. Atau bila raja naik ke H2. Maka benteng F4. Dan di sini tentu putih hanya bisa pasrah. Misal di sini langkah pion naik mengadu pion. Ya di sini gajah mengadu doho benteng. Tentu benteng menyerang raja. Dan raja harus kembali ke G1. Tentu skakmat di sini benteng kali benteng. Jadi itulah video saya kali ini. Dalam rangka pesta menghancurkan Bradley Per Attack. Dan semoga teman-teman menyukai video saya kali ini. Oh ya teman-teman. Di sini masih ada satu gerakan yang belum saya bahas. Kalau tadi di sini pion naik ke B5 menyerang gajah. Saya akan bahas di video terpisah bila kuda di sini menyerang gajah. Jadi teman-teman yang belum subscribe. Silahkan subscribe, like. Tentunya nyalakan loncengnya. Agar update terus video terbaru dari Kota Kemas Salah. Dan salam hormat untuk teman-teman semua. Para pencinta catur. Sekian dan terima kasih.